Di video kali ini saya mau kasih kalian caranya gimana nge-remove ALS extension kalian tapi gak perlu ke salon Yang pertama, kalian cuma butuh Vaseline ini, Petroleum Jelly, cuma ini optional Yang penting itu, kalian cuma butuh baby oil sih, jadi Oke guys, kita dua mata ini udah saya pakein Petroleum Jelly Jadi fungsinya ini untuk selain melembabkan, jadi kayak supaya apa ya Melemaskan ini supaya nanti kita copotinnya juga gampang Terus digosok-gosok gini Perlahan-perlahan, tadi kan lebih tebal ya Dan ini juga udah tinggal, paling tinggal 2-3 Si bulu mata palsu extensionnya yang udah copot Halo guys, welcome back to my channel, balik lagi sama saya, Selfie Jung Di video kali ini saya mau kasih kalian caranya gimana nge-remove ALS extension kalian tapi gak perlu ke salon Kebetulan saya masih ada sisa ALS extension ini Dan kalian ada sendiri nih, mata saya udah merah yang sebelah sini Karena saya gak sengaja tuh kayak tidur kekucek gitu Tapi saya juga gak ada waktu untuk ke salon Saya emang bener-bener udah gak mau pake ALS extension Lagi pengen istirahat dulu Cuman gak copot-copot ini ALS extensionnya guys Jadi saya mau hapus sendiri aja atau remove sendiri Caranya gampang banget guys Jadi bahan yang kalian butuhin cuma 2 macem doang Yang pertama kalian cuma butuh Vaseline ini Petroleum Jelly, cuman ini optional Yang penting itu kalian cuma butuh baby oil sih Jadi gak usah baby oil juga gak apa-apa Kayak olive oil atau any oil itu, any kind of oil itu boleh banget Jadi gak masalah Cuman aku adanya baby oil Di rumah, punya anak aku Jadi langsung kita pake aja ya Siapin kapas guys sama cotton bud Oke guys, jadi step pertama kita pake Vaseline Petroleum Jelly dulu Jadi Vaseline Petroleum Jelly ini Fungsinya banyak banget guys Katanya, ya selain melembabkan Kalau bibir kalian pecah-pecah kering Tapi ini katanya bisa buat yang lain-lain sih Semacam papal prim kalau kalian tau Langsung kita pakein aja ya Terus kita pakein ke Apa nih Kemata kita, oke Oke guys Kita dua mata ini udah Saya pakein Petroleum Jelly Jadi fungsinya ini Untuk selain melembabkan Jadi kayak supaya apa ya Melemaskan ini Supaya nanti Kita copotinnya juga gampang Jadi nanti kita diemin dulu Biar melemaskan lem-lemenya gitu Sekalian macem Sambil ngebersihin juga sih Oke tips dari saya guys Kalau pas pake Petroleum Jelly Dan baby oil Kalian do it gently Jangan Apa ya Ini kan bulu mata kalian sendiri ya Jadi jangan Keras-keras pelan-pelan aja gitu Ini kita diemin Sekita Kalau bisa lebih lama sih Nggak Nggak cuma 1-2 menit Kalau saya sih diemin Sampai 5-10 menit Jadi kalian Boleh tinggal Youtube-an Main handphone Sampai subscribe video saya Oke guys Jadi saya udah pake Petroleum Jelly Udah saya diemin sekitar 5-10 menit Sekarang kita lanjut Ke next stepnya Adalah Kita pake Baby oil Taruh di kapas Kalau bisa agak banyakan guys Terus kalau bisa Kapasnya yang Halus ya guys Jangan yang Apa ya Ini ada 2 macem ya Ini yang halus Yang bahannya halus Kita pake agak banyakan aja Guys Pake agak banyakan Terus Kita tempelin Ke Eyelish kita Fake eyelash Terus Digosok-gosok gini Pelan-pelan aja Karena ini kan Bulu mata Kita Taruhannya nih guys Jadi Jangan Kenceng-kenceng Gently Slowly Kalau aku sih Biasa diginiin guys Tutup Didemin juga Pake baby oil Agak lama Kayak dikompres gitu Pake baby oil But it works Karena fungsinya Si baby oil ini guys Ini untuk Apa ya Ya sama Melemahkan si Lemnya itu Kalau lemnya yang mungkin Bagus banget ya Mungkin emang harus Makan waktu lumayan Agak lama guys Dan harus bersabar Setelah kita Kompresi Nisbas ini Kita lanjut Dia juga Butuh waktu guys Jadi kita langsung Lanjut aja Ke Bulu mata yang ini Oh guys Sudah mulai Ada rontok-rontok nih Jadi emang Gak bisa Buru-buru Ini udah rontok ya Udah rontok guys Keliatan ya guys Ya guys Sudah rontok Perlahan-perlahan Tapi Pasti guys Jadi Namanya juga Gratis ya guys Salon Jadi kita harus Lebih sabar Kalau mau buru-buru Kita caput Cuma nanti Bulu asli kita Rontok guys Botak nanti Jadi kita Pelan-pelan Kita pelahan-pelan Begini-gini Terus Nanti tiba-tiba Ya rontok-rontok Terus guys Even gak Sekarang pun Rontok ya guys Misalnya hari ini Kita udah Paksa-paksa Gimana pun Tetap gak rontok Itu besok Bakalan copot Gampang banget guys Percaya Apa saya Trust me It works Kayak slogan Apa gitu ya Nanti saya kasih Unjuk Berapa banyak Yang udah rontok Jadi sementara ini Nanti akan ada Lebih banyak lagi Yang rontok Cuma memang harus Sabar kuncinya guys Kalau misalnya Kapas kalian Udah mulai Kayak Nyangkut gitu Tambahin oil lagi Guys Gak apa-apa Jadi sampe saya Ngeliatnya buram gitu guys Karena ketutupan Sama minyak gitu Oke guys Saya udah ngerjain Sekitar 70% Kalian bisa liat ya Ini udah Tadi kan lebih tebal Dan ini juga Udah tinggal Paling tinggal 2-3 helai lagi Ini udah sebenernya Udah mau habis Cuma ini masih Leme masih kuat banget Ini perlu didiamin Lebih lama lagi Dengan baby oilnya Kalau gak Kalau saya sih Akan diamin terus Dan mungkin Saya tinggal tidur Dan besok pagi Saya akan mulai Coba lagi Tapi kira-kira Beginilah caranya Dan nanti Saya kasih unjuk kalian Berapa bulu mata Yang udah saya Copotin Yang kira-kira Udah rontok guys Oke guys Jadi ini Kira-kira nih Penampakan Si bulu mata Pause extension Yang udah Copot Dari mata saya Emang gak banyak sih Yang sisa Dari mata saya Makanya juga Yang copot Juga gak gitu Banyak guys Besok saya akan Lanjut lagi Cuma kira-kira Ini copot Itu juga lumayan Jadi gak Kalau kita Telaten Jadi bulu mata Asli kita Gak ikutan copot Guys Jadi kalau emang Nah emang juga Ngerjain sendiri ya guys Emang harus Lebih sabar Dan lebih telaten Intinya akan Copot sendirinya Akan copot Dengan baby oil Tapi kalian Harus sabar Oke girls Thanks for watching Jangan lupa Untuk like Comment And share This video Ke teman-teman kalian And I think See you on the next video Bye